kalau untuk Lydia ini sekarang kelas berapa dek? 3 kelas 3 SD ya halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to my channel kali ini saya mendampingi istri menemani ya salem berarti membuat sebuah jajanan yang nantinya akan dipasarkan ke pasar internasional yang mana kita merekrut salah satu distributor ternama untuk kawasan industri asing ya yaitu namanya Lydir jadi Lydia itu merupakan ujung tombak dari perekonomian kita ya untuk perusahaan Salembrot Company untuk Salembrot Company ini memproduksi berbagai macam olahan makanan yang mana kita sudah yaitu tadi merekrut pemasaran marketing dari Lydir Elizabeth ini untuk dipasarkan di pangsa internasional yaitu MI dan ini Salembrot Widi Salembrot ini pencetus dari gimana sang owner owner Salembrot Company untuk perusahaan anda ini produknya apa aja gitu mbak? produknya ubi sama tepung ketan atau tepung kanji sama coklat itu aja ubi semacam bola-bola ubi gitu ya? ya tidak semacam ini memang bola-bola ubi bola-bola ubi isi coklat gitu ya? ya isi ocrat isi coklat nah selain bola-bola ubi ini ada tidak lagi mbak untuk namanya produknya? ada pisang kristi bos kita lagi salah satu CEO yaitu lagi santai minum kopi ya namanya Keisha Margareta itu lagi asik-asik dia lagi menyeduh kopinya ini merupakan CEO perusahaan Salembrot Company jadi disini terdiri dari pemilik ya ya ownernya ini bosnya di atas owner namanya Keisha Margareta hmm 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 leleh 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 gimana bos? perusahaan anda berkembang sampai ke ranah mana bos? eee miss Keisha gimana? oh sampai ke mancanegara? luar biasa berarti perusahaan anda oh jadi silahkan wawancara ke bidang eee produksi ya Salembrot oke 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 mbak isti ya mbak isti ini dari Salembrot Company ini produksi apa aja? saya tadi sudah wawancara dengan CEO ownernya Keisha Margareta saya disuruh mewawancara anda jadi produksi apa aja? ada pisang crispy oh pisang crispy juga? ya kemarin sudah sudah saya gorengkan habis 10 buku katanya kurang nah langsung habis itu? iya gimana? pemasaran bagus sekali ya mbak lady ya? ternyata teman-teman yang banyaknya gak kebagian dan ternyata tadi di rumah pisangnya juga abis jadi tak beliin ubi aja tak bikin bola-bola ubi ini aku tidak menyuruh dia untuk jualan teman-teman dia memang dari dulu itu di sekolahan itu suka apa ya jual beli maksudnya dia bawa pita-pita rambut itu banyak nanti teman-temannya pada beli terus dia kadang juga apa jualan gambar juga iya jualan gambar dia dia menggambar melukis pake tangannya sendiri tuh dijual teman-temannya banyak yang beli gitu terus dia minta dibikinin makanan untuk dijual gitu dan ini nanti uangnya langsung diinvestasikan kepada marketing saja ya iya aku gak minta uangnya aku cuman bikinin ini nanti uangnya untuk dia sendiri biar dikumpulkan sendiri aja ya ya mbak lady jadi ini ini sekarang ini bola-bola ubi nanti di berapa seribu isi tiga nanti ini kan masih belum digoreng dicampur oleh tepung panir itu kan ya iya kayak anu mungkin channel sebelumnya Solembrotvlog pernah membikin kan iya pernah membikin cuma kalau ini ubinya ubi putih oke tuh sekali jadi lady ini merupakan anakmu manager marketing nah ternyata bos kita itu lagi tengkur lagi tengkur ingin memeriksa kondisi anak buahnya gimana bos hmm bagus wah hitung-hitungan deh wah gimana gimana wah ngantuk tidur tidur saja bos mik cucu mik cucu nolapak aku ini aku ini pengen bubuk enak nolapak baru bangun tidur nolapak kesa baru bangun tidur nolapak eh um hmm 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 um aku dite cek eno aku dite cek eno 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 u mmm hmm 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 kalau untuk Lidia ini sekarang kelas berapa kelas 3 SD MI jadi nanti dijualnya waktu masuk kelas atau waktu istirahat, atau waktu pulang atau waktu di rumah waktu istirahat waktu istirahat, LMI itu istirahatnya berapa kali? 1 apa? 2? 1 kali ya Jian? 2 kali 2 kali? masa 2 kali? sebelum masuk sebelum masuk apa? sebelum masuk sekolah? iya berarti orang istirahat sebelum masuk pelajaran istirahatnya terus melakukan yang dia sampai? langsung kemana? maksudnya langsung kemana? kejajan oh langsung kejajan terus untuk waktu jualannya kapan? waktu istirahat waktu istirahatnya ya? di dalam kelas apa? ke kelas teman-teman? mengunjungi kelas teman-teman apa? ini kelasnya sampai di sini? kelas ini kelasnya sampai di sini? ada orang yang ada? iya menggunakan coklat apa? apa kok pink? coklat strawberry coklat atau strawberry? coklat strawberry coklat atau strawberry? iya begitulah jadi kita pakai coklat yang strawberry rasanya coklat atau strawberry? coklat atau strawberry? jadi kita pakai coklat ini kek bola-bola ubi ini ya? ini kek bola-bola ubi ini ya? ini kek bola-bola ubi ini ya? dihai dalam hal perulek-ulekan tentang makanan jajanan ya? karena nantinya itu kalau pemasaran sudah bagus kita akan buka cabang lagi gitu ya? nah ke SMP madrasa bisa naui ya? kalau yang kemarin itu pisang crispy ya? jadi pisang digoreng pakai tepung panir terus dikasih apa ya? coklat coklat jadi ini nanti kan diulet-ulet dikinetok terus nantinya dibawa Mbak Lydia ini ke rumah bersama ibu terus di besok pagi digoreng dikemas terus dipasarkan di beberapa negara jadi jadi aku suruh goreng kalau ngemas bisa woy langkong langkong kesan jelebrut jadi besok gak apa-apa besok kan tinggal ngegorengan aja ibu sama Lydia nanti dibunteli seperti itu nah ini gak pakai ini mah? enggak katanya pakai kuih ternyata gak bisa digulatkan di lembrek cuma kalau pakai ini tuh biaya produksi juga naik soalnya ini ini bahannya ini mahal kate termasuk atau itu harap menjual ini gak popong gak kejual nanti ini coklatnya yang asli jadi kalau itu it's not bad lah ya gak popong 1003 itu murah sekali menurut saya soalnya bukan jualan untuk ambil untung saya sendiri jadi ini sebenarnya hadiah buat adik jadi sebenarnya gini rek sekalian kita itu belajar jadi membelajari mbak Lydia kan enggak ngongkon jualan enggak dia yang mau sendiri gitu loh dia yang mau sendiri jadi sambil latihan karena sambil ngelatih dia cara bikin makanan kayak gini loh jadi nanti kalau udah besar dia pasti bisa meniru gitu bisa masak kalau bisa ubat tapi sejak kecil kayak gini sering dilihat nih cara jajan bikin jajan goreng telur bisa ingatnya jadi lumah jadi seperti itu enggak 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 mau enggak 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 dan ini ini proses pengudukan ini tepung apa enggak tepung panir ini tepung terigu oh terigu yang penting kelet ya jadi kelet ya ini nanti tinggal goreng ini mbak lidia sudah mau berangkat sekolah ya sudah mau berangkat sekolah siap-siap nah ini dagangannya mbak lidia ya ayo seribu dua seribu dua naik bola-bola ubi dan juga telat-telat pokok-pokok laris mbak min sewan ke apa ya ya di sewe soalnya saya kaya duit sing cili lektu jajan rongnya maksudnya sama ini kan ya setengah lagi lebih pilih pilih ramok staples ini ini cepat lemah saja ini satu aja ya satu tengah iya tapi ya nggak papa deh lorongnya malah nanti jadwal saya ke Sabin bawah nggak ke sekolah sekolah saya pernah dulu sekarang masanya bukan ke sekolah tapi ke sawah ke sana hai 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 oke Kesa karumamai igles dan apa tanah demennya juga belum selimutan aku bisu-isu masih beberapa AC tak patah ini sempurna ini padahal aku selimutan ke adem atau kemudian kaya saya ini meskipun dingin pakai AC di selimutin nggak mau di pancal-pancal salembrot juga lo Hai gampang aku senjata Oh apa 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 mama cek bikin jajan oke teman-teman aja lagi subscribe channel ini arigatuk wajimasta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati